Kepolisian sektor Jelbuk, Jember menangkap seorang pemuda yang hendak tawuran menggunakan senjata. Pelaku diamankan dalam keadaan mabuk saat menunggu musuhnya melintas di jalan sepi untuk berkelahi. Inilah video saat polisi mendatangi segerobolan pemuda bersenjata tajam yang sedang pesta minuman keras di Kecamatan Jelbuk, Jember, Minggu Malam. Tersangka membawa sajam bernama Reduan Hakim, warga Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember, pada Senin siang akhirnya digelandang ke Mapolsek, Jelbuk, untuk menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa, polisi tersangka mengaku pesta miras oplosan bersama kawan-kawannya dan berencana untuk berkelahi. Mereka menunggu salah seorang musuhnya melintas lokasi tersebut untuk kemudian dikeroyok secara bersama-sama. Mendapat laporan dari masyarakat yang melihat segerobolan pemuda pesta miras, polisi langsung bergegas mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, polisi menggeledah barang bawaan dan salah seorang pemuda tersebut kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau dan ruti kalung. Jadi awalnya kita mendapat laporan dari masyarakat bahwasannya di pangkalan kojek itu ada para pemuda minum-minuman keras. Selanjutnya kita lakukan operasi patroli rutin, jadi kita mendatangi tempat yang dilaporkan oleh masyarakat, terus kemudian kita melakukan penggeledahan badan dan pakaian. Selanjutnya ditemukan senjata tajam berupa pisau dan roti kalung. Jadi di pemuda yang, di salah satu pemuda yang kita bawa saat ini. Seperti itu. Hasil pemeriksaan? Hasil pemeriksaan, jadi pemuda tersebut, para pemuda tersebut, untuk menunggu musuhnya. Jadi rencananya dia minum-minuman keras setelah membawa sajam, digunakan untuk berkelahi. Polisi mengamankan bara putih berupa satu buah pisau, satu buah ruti kalung, dan satu botol miras oplosan. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.